selamat menikmati 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 Bakso yang diproses seperti ini Nanti setelah mengapung dan berubah warna Berarti kan dia sudah matang ya Setelah itu bisa diangkat dan didinginkan Buat Anda yang suka memiliki bisnis frozen food Nah ini bisa disimpan di dalam plastik yang difakum Simpan di freezer selama 3 bulan dia masih berus Nah mudah kan tipsnya? Jangan lupa praktekan di rumah ya Baksonya jadi sempurna Ini renyah dan kenyal Sampai jumpa 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 Terima kasih.